Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya, Tria Wulandari dalam program Berita Joss. Presiden Jokowi Dodo merasa ironis dengan kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Padahal Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia. Untuk itu, para pengusaha sawit diminta untuk melihat persoalan ini secara teliti dan jernih. Hal itu disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam sebuah video yang diunggah melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden pada Rabu 27 April 2022. Dalam pernyataannya, Presiden Jokowi cukup prihatin dengan kelangkaan minyak goreng dalam 4 bulan belakangan ini. Kepala Negara menyebut kondisi ini membuat masyarakat mengalami kesulitan memperoleh minyak goreng. Padahal sekarang ini, Indonesia menjadi negara produsen minyak sawit terbesar di dunia. Mengenai hal ini, Kepala Pemerintahan dengan tegas memprioritaskan kebutuhan pokok masyarakat. Hal itu menjadi pertimbangan pemerintah setiap mengambil keputusan dalam sebuah kebijakan. Jokowi mengaku sebagai Presiden tidak akan membiarkan masalah ini terus-menerus terjadi. Orang nomor satu di Indonesia itu meminta para pengusaha sawit dengan teliti dan jernih melihat persoalan kelangkaan minyak goreng di dalam negeri. Selain itu, pemerintah memutuskan untuk melarang ekspor bahan baku minyak goreng. Jokowi menegaskan larangan ekspor tersebut akan dicabut apabila kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi. Demikian berita hari ini, sampai jumpa lagi di Berita Aktual selanjutnya. Salam Tribun! Terima kasih telah menonton!